Saat ini kita sedang memasuki tahapan baru dalam pengendalian COVID-19 New Normal dimana kita akan masuk ke dalam tatanan kehidupan baru di tengah adanya pandemi COVID-19 Kita harus tetap menjalankan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya Dengan protokol yang haruskan kita mengikuti langkah-langkah pencegahan terhadap infeksi virus tersebut Sebelumnya pemerintah kita sudah mengambil tindakan melawan corona Dengan berbagai upaya pencegahan masuknya virus ini ke dalam berbagai lapisan masyarakat Mulai dari memindahkan sekolah, kuliah, dan tempat bekerja Dari tempat-tempat yang biasa sebelumnya sampai ke rumah Begitu juga dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat Namun disayangkan kondisi ekonomi setiap keluarga itu berbeda Dan aktivitas untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga juga berbeda Karena bagaimanapun pedagang, buruh, dan usaha kecil lainnya Ini paling terimbas akibat pembatasan aktivitas masyarakat ini Bantuan dari pemerintah juga sebenarnya sudah ada Namun penyalurannya dinilai juga masih banyak kelemahannya Dan yang mendapatkannya tidak merata pada semua masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang berjuang tak putus asa di tengah pandemi ini Rumah sakit sebagai rujukan Masyarakat yang terinfeksi virus ini tak pernah istirahat untuk beroperasi Bahkan bukan hanya tenaga kesehatan dokter dan perawat saja yang selalu lembur bekerja Mereka-mereka aktivis kesehatan dari anak-anak muda yang berkompeten pun ikut ambil bagian dalam perjuangan melawan COVID-19 Tak sedikit dari mereka yang tumbang Bahkan ada yang berpulang kepadanya Perjuangan Indonesia pun tak sampai di sana Aparat TNI dan Polri pun ikut dalam perjuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah negara berikan kepadanya Walaupun terkadang harus bertentangan dengan rakyatnya sendiri Nah di satu sisi aparat ingin menegakkan pembatasan aktivitas masyarakat yang telah diamanahkan kepadanya Namun di sisi lain masyarakat pun juga harus mencari nafkah dan mendapatkan asupan makanan untuk mereka bertahan hidup Nah tak jarang dari mereka masyarakat para pencari kehidupan ini yang stres di jalan dan tidak mengerti lagi dengan apa yang harus mereka lakukan untuk ke depannya Perubahan tersebut tentu berdampak luas pada berbagai sektor Pasalnya perubahan aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha semakin sepi Seperti di bidang pariwisata, transportasi, perdagangan dan masih banyak lagi Nah perjalannya waktu tentu tinggal di rumah atau menetap di rumah atau stay at home Dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian Bahkan sejumlah negara pun telah melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya Nah di sisi lain virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini masih terus mengancam korban jiwa Akibat virus corona pun terus bertambah disinilah pola hidup baru atau yang dikenal juga dengan new normal akan diimplementasikan Berdampingan dengan corona Sering kita mendengar istilah itu sekarang Nah berdampingan bukan berarti kita menyerah atau pasrah dengan kondisi yang ada Bukan berarti kita menyerahkan semua kehidupan ini tergantung pada virus yang telah melanda Bukan berarti kita mengatakan ini adalah untung-untungan Kalau terinfeksi ya sudah berarti kita kalah Kalau lolos ya berarti kita menang Bukan itu sebenarnya Namun kita tetap harus melawan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dari sebelumnya Roda kehidupan harus tetap berjalan Masyarakat tidak perlu panik berlebihan dan stres dalam menjalankan tatanan baru ini Peranan kita semua sangat diperlukan mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai pihak-pihak pembuat kebijakan Begitu juga dengan pimpinan di tempat kerja yang harus mengontrol bagaimana kondisi bawahannya Apalagi jika pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan melalui WFA Dan mengharuskan para pekerja itu harus datang ke tempat kerja New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasanya Namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegahnya terjadi penularan COVID-19 Secara sosial kita pasti akan mengalami sesuatu yang baru Atau harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja Dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain Dan menghindari kerumunan serta bekerja, bersekolah, dari rumah, dan berbagai aktivitas lainnya Pandemi COVID-19 ini memang masih jauh dari akhir Tapi konsep tatanan kehidupan baru ini makin sering digaung-gaungkan Dan harus diketahui pemerintah pun sudah mengeluarkan edaran new normal Untuk para pekerja di berbagai sektor Perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja Pelaku usaha, pekerja, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat yang terlibat langsung pada sektor jasa dan perdagangan Melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 Penggunaan dan penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu dapat meminimalisir resiko dan dampak pandemi virus ini Pada usaha bidang jasa dan perdagangan yang mengharuskan pertemuan dan perkumpulan Yang terdapat potensi penularan COVID-19 yang besar Akibat berkumpulnya sejumlah orang atau banyak orang dalam suatu lokasi Dalam penerapan new normal, selain pola hidup sehat Juga diperlukan pola-pola baru yang selama ini jarang atau bahkan tidak dilakukan Misalnya gunakanlah selalu masker atau penutup hidung dan mulut Jika bepergian ke ruangan publik, ini jangan menyentuh masker yang sudah digunakan Apalagi kalau sedang bekerja atau tangan telah menyentuh barang-barang lainnya Jangan sekali mengucek hidung atau mengucek mata Perhatikan dan selalulah jaga jarak minimum dengan orang lain Baik dalam bepergian maupun dalam angkutan umum maupun di tempat bekerja Selalu melakukan cuci tangan dengan menggunakan pembersih Semoga kita terbiasa dengan kehidupan baru Kehidupan yang lebih bersih, lebih sehat dan pola-pola yang berbeda dengan biasanya Demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Sampai benar-benar ditemukan vaksin dari virus ini Atau sampai terciptanya kekebalan tubuh manusia terhadap virus corona Demikian saja pembahasan kita tentang new normal Masih banyak sebenarnya yang perlu dibahas di sini Nah jika ada yang ingin ditanyakan atau kita bahas Silahkan ditanyakan di kolom komentar Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana penerapan new normal ini di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax